The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman, selamat pagi, semangat ya menyambut hari yang baru Lilin kecil hari ini tentang Tuhan menuntun dari keluaran 13 ayat 17 sampai 22 Teman-teman, tentu kita pernah merasakan takut ya, takut karena apa? Biasanya jawaban paling banyak karena mati lampu di rumah atau mau ulangan pelajaran yang sulit Takut tidak bisa mengerjakan, takut diminta bercerita di depan kelas, takut ketinggian dan lain-lain Sebelum belajar firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan suaramu Tolong kami supaya dapat belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari Amin Teman-teman, lama sekali bangsa Israel berjalan di Padanggurun Sangat luas daerahnya, kering dan panas Perjalanan mereka memakan waktu 40 tahun Lama sekali ya Dalam perjalanan menuju Tanah Kanaan, bangsa Israel harus maju berperang, dikejar musuh, kehabisan air minum, bertengkar satu sama lain dan sebagainya Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tentu saja tidak Tuhan hadir dan melindungi mereka di setiap tantangan tersebut Pada siang hari ada tiang awan yang melindungi mereka supaya tidak kepanasan Pada malam hari, tiang api menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya angin Padanggurun Cahayanya juga menerangi jalan sehingga mereka tidak tersandung atau terjatuh Tuhan selalu beserta dengan umatnya Sama seperti Tuhan melindungi bangsa Israel, Tuhan juga selalu menuntun kita Tidak pernah Tuhan membiarkan atau meninggalkan kita dalam keadaan apapun Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 menyatakan Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Tiang awan dan tiang api Allah juga menyertai kita sekarang walaupun tidak kelihatan Jika ada kesulitan dengan yakin akan penyertaan Tuhan hati kita akan lebih tenang Percayakan hidup kita dalam penyertaannya Ingatlah akan tiang awan dan tiang apinya yang menyertai kita Daripada khawatir lebih baik kita berdoa dan memohon perlindungan Tuhan Ketakutan adanya di pikiran Karena itu daripada pikiran kita diisi dengan hal yang menakutkan atau membuat khawatir Lebih baik kita isi dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman dan kekuatan Karena itu kita harus rajin menghafal ayat firman Tuhan Mendengarkan atau membaca renungan Dan kalau kita merasa takut Ayo berdoa Minta pertolongan Tuhan Tuhan mau kita anak-anaknya menjadi pemberani Jangan mau ditipu iblis dengan roh ketakutan Kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai hidup kita Ayat hafalan kita Masmur 28 ayat 7a Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku Kepadanya hatiku percaya Mari kita berdoa Bapak di surga Kadang-kadang kami takut sendirian Atau takut pada kelemahan kami Ajar kami untuk tidak takut Tetapi lebih lagi percaya padamu Karena engkau selalu menuntun kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya tidak takut karena Tuhan menuntun saya Sampai jumpa lagi teman-teman Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton